Shalom saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan Anugerah oleh Tuhan untuk kita bisa hidup Makan, berbagi sesuatu dengan orang lain Menghidup nafas yang diberikan Tuhan atas kehidupan kita Dalam hidup itu gak ada alasan untuk kita gak bisa bersyukur sama Tuhan Kenapa? Karena bagi saya secara pribadi Tuhan itu terlalu baik Terkadang kita kalau memikirkan kebaikan Tuhan Maka kita pasti tahu bahwa tidak ada satupun yang bisa kita lakukan Untuk membalas semua kebaikannya Karena itu dalam hidup mari perbanyak bersyukur Saya tuh kadang heran kalau ada orang hidupnya itu ngeluh terus Kadang heran juga sedikit-sedikit ngeluh Punya sedikit masalah ngeluh Keadaan keuangan sedikit berkurang ngeluh Saudara hidup itu ya perbanyak bersyukur Jangan banyak mengeluh Nah hari ini saya ingin berbagi sesuatu Tentang kebenaran firman Tuhan Dan setiap pembelajaran firman Tuhan Saya berharap saudara menemukan sesuatu Dan itu menjadi remah kehidupan Yang membuat kita berubah Bagi saya pertobatan itu bukan karena dulu Kita merokok kemudian tidak merokok Dulu main judi kita tidak main judi Tapi pertobatan itu lebih kepada cara berpikir Paradigma Mindset kita berubah Ada orang yang memang sudah tidak minum minuman keras Tidak main judi Tapi arah cara berpikirnya masih dirinya sendiri Bukan Tuhan dan kerajaannya Saudara orang yang bertobat Itu arah cara berpikirnya bukan lagi tentang dia Tetapi tentang Tuhan dan kerajaannya Dan hari ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip firman Dan saya berdoa prinsip ini memberkati hidup saudara Kita akan belajar bagaimana ketika Tuhan Yesus Memanggil murid-muridnya yang pertama Kita akan belajar Ada apa sih disana? Kita akan belajar dari murid yang dipanggil oleh Yesus Pada pemanggilan murid yang pertama Namanya Petrus Nah dari Petrus ini kita akan belajar tentang arti sebuah iman Karena Petrus ini dia tidak pernah berjumpa Mungkin dia pernah dengar tentang Yesus Tapi dia tidak pernah berjumpa secara pribadi dengan Yesus Dan hari itu mungkin yang dia tahu Yesus adalah anak tukang kayu Lahir dari keluarga yang besar Dengan ilmu pertukangan, perkayuan Dan tiba-tiba Yesus anak tukang kayu ini Berjumpa dengan Petrus Yang mungkin bapaknya juga ahli ikan Dan dia adalah anak ahli ikan Jadi bisa bayangkan Anak tukang kayu Bertemu dengan anak tukang ikan Karena mereka tinggal di tempat yang berbeda Nah mari kita buka alkitab kita langsung saja Kita buka dalam kitab Lukas pasal yang kelima Ayat yang pertama dan ayat yang kedua Ya kita akan belajar bersama-sama Saya akan bacakan saudara Pada suatu kali Yesus berdiri Di pantau danau Genesaret Sedang orang banyak Mengerumuni dia Hendak mendengarkan firman Allah Ayat yang kedua Ia melihat dua perahu di tepi pantai Nelayan-nelayannya telah turun Dan sedang membasu jalannya Nah saudara pada ayat pertama dan ayat kedua Ketika Yesus dia sampai ke danau Genesaret Orang banyak itu mengerumuni Yesus Saudara Dimana Yesus mengajar Selalu banyak orang yang datang kepada Yesus Bahkan dimana Yesus buat mujizat Ada banyak orang yang juga datang kepada Yesus Tapi iman itu jangan iman kerumunan Iman kerumunan itu seperti begini saudara Iman sorak-sorak tim pengembira Jadi ikut-ikutan Biasa kerumunan itu imannya cuma ikut-ikutan Tidak ada perjumpaan secara personal Pribadi dengan Tuhan Ya cuma ikut-ikutan Makanya biasa banyak orang yang datang ke gereja ikut-ikutan Saya itu paling sebel Kalau lihat orang itu Kalau diajak Ayo ke gereja Oh iya Kalau kamu ke gereja Aku ke gereja Kamu pelayanan enggak? Kalau kamu pelayanan Aku pelayanan Saudara Iman itu jangan ikut-ikutan Kenapa? Karena iman itu pilihan Makanya dalam setiap aspek Jangan jadi orang yang cuma ikut-ikutan Nantinya begitu Imannya cuma iman kerumunan Nah iman kerumunan itu biasa Cuma ikut-ikutan tanpa pengertian Nah hari itu Yesus sudah ada di Danau Genesaret Apa yang terjadi? Dia melihat bahwa ada perahu Dimana semua nelayannya Sudah membasuh membersihkan jalannya Pertanyaannya Kenapa nelay-nelainya itu Membersihkan jalannya? Karena Mereka sudah sepanjang malam Mereka menebarkan jala Mereka tidak tangkap apa-apa Maka kita akan baca Ayat berikutnya Saudara Kita akan baca Ayat berikutnya Ayat yang ketiga Ia naik ke dalam Salah satu perahu itu Yaitu perahu Simon Dan menyuruh dia Supaya menolakkan perahunya Sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk Dan mengajar Orang banyak Dari atas perahu Ayat yang keempat Setelah selesai berbicara Ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tebarkanlah jalamu Untuk menangkap ikan Saudara Kalau saya jadi Simon Petrus Saya pasti Kesel Kenapa? Karena sepanjang malam Udah kerja Nggak tangkap apa-apa Begitu jalannya udah dibersihkan Begitu perahunya udah dibersihkan Tiba-tiba Anak tukang kayu ini Minta kepada Simon Ayo bertolak Ke tempat yang lebih dalam Mungkin kalau saya jadi Simon Saya akan bilang sama Yesus Aduh tolong dong Ini udah aku bersihin Jalannya udah aku bersihin Perahunya udah aku bersihin Ini tinggal nyandar Gue udah capek Dan gue mau ke rumah tidur Nikmatin rasa lelah Kemudian di rumah Melepas rasa penat Makan Spend time Waktu dengan keluarga Tapi justru Ketika mereka sudah lelah Mereka sedang mempersihkan jala Dan mereka sudah mau menyandarkan Perahunya tiba-tiba Ahli kayu ini Bilang sama ahli ikan Ayo bertolak Lebih dalam Seringkali dalam hidup Kita punya seribu satu alasan Untuk kita capek dalam hidup Mungkin sama seperti Simon Dia udah capek Eh sepanjang malam udah kerja loh Terkadang dalam hidup gitu Saya udah kerja Saya udah ngelakuin Semua yang terbaik Dan saya nggak nangkep apa-apa Tiba-tiba Begitu mereka sudah bersihkan jalannya Perahunya juga sudah dibersihkan Beda cerita Kalau jalannya masih kotor Tapi semuanya sudah dibersihkan Dan mereka sudah bersiap-siap Untuk istirahat Mereka sudah bersiap-siap Untuk pulang ke rumah Dengan tidak membawa apa-apa Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus bilang Ayo bertolaklah lebih dalam Maka apa yang terjadi Ada jawaban dari Simon Nah seringkali dalam hidup Mungkin kita itu sama seperti Simon Ketika kita sudah tidak menangkap apa-apa Kita kerja Buka bisnis Mungkin bisnis kita Aduh gagal Nggak nangkap apa-apa Rugi Capek Lelah Dan kita lebih memilih menyerah Untuk menyandarkan perahu kita Ada banyak saudara Saya tahu bahwa di tengah-tengah Selesai pandemik Ada banyak orang yang bahkan Ingin menyerah dalam hidup Mereka bilang Pak Saya udah lelah Pak Udah lah Nggak usah ngapa-ngapain Akhirnya mereka tidak menempatkan Harapan yang pasti kepada Tuhan Nah Simon Petrus Namanya waktu itu masih Simon Dia sudah lelah Dia sudah mau pulang Dia sudah mau istirahat Dan tidak membawa apa-apa Tapi ternyata Tuhan melihat Bahwa Tuhan tidak izinkan Bahwa seseorang itu Jangan sampai pulang Dengan tidak membawa apa-apa Saudara dalam hidup Jangan pernah kita Iman itu Tidak mendapat Dan membawa apa-apa Miliki prinsip dalam hidup Bahwa beriman itu Harus ada sesuatu yang kita pegang Ikut Tuhan itu Harus ada sesuatu yang terjadi Jangan kita cuma sekedar Tidak dapat apa-apa Dan kita mau menyerah Sama seperti Simon Dia sudah bereskan jalannya Udah dibersihkan jalannya Dia sudah bersihkan perahunya Dan dia sudah bersiap-siap Untuk dia pulang ke rumah Sama seperti kita Terkadang juga dalam hidup kita Udah bersih-bersih aja lah Yuk kita pulang Udah capek lah dalam Hidup kita gak dapat apa-apa Terkadang kita menyerah Karena keadaan yang tidak sesuai Dengan yang kita harapkan Padahal Awalnya bagus Saya yakin Simon dan kawan-kawannya Ketika mereka Menolak perahunya Sebelumnya Kedalam Berarti mereka Berharap bahwa mereka Akan dapat ikan Tapi ternyata Mereka tidak tangkap apa-apa Kita mencatat They caught nothing Tapi yang luar biasanya adalah Ketika Tuhan minta Tuhan Yesus minta Simon ayo Bertolaklah Ayo tolakkan perahumu ke dalam Kemudian Ayat yang kelima Simon menjawab Guru Perhatikan saudara Simon menjawab Guru Telah sepanjang malam Kami bekerja keras Ada kata Sepanjang malam Kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap Apa-apa Tapi saya suka begini Tetapi Karena engkau Menyuruhnya Aku akan Menebarkan Jalan juga Ini yang saya suka Dari Sikap Simon Sebenarnya Simon Mau ngomong gini Tuhan Saya ini udah lelah Gue udah lelah ya Tuhan ya Udah gak dapat apa-apa Udah capek Sepanjang malam Ada kata begini Sepanjang malam Nah sepanjang hidup Sepanjang hari Sepanjang minggu Sepanjang bulan Kita kerja Kita gak tangkap apa-apa Kita masih belum dapat hasil Kadang kita ngeluh Kadang kita Capek dalam hidup Karena kita gak dapat apa-apa Tapi yang saya bersyukur Simon Ketika dia ngomong guru Sepanjang malam Sudah bayangin Sepanjang malam Udah kerja Apa sih yang dirasakan Dan dilakukan oleh orang-orang Sepanjang malam Udah pasti capek Udah pasti lelah Sepanjang malam Kami tidak tangkap apa-apa Tuhan Dan memang secara kenyataan Mereka tidak menangkap apa-apa Sudah sepanjang malam Mereka gak dapat apa-apa Sepanjang malam Kami tidak dapat apa-apa Dan sepanjang malam Kami kerja keras Udah kerja keras Udah kerja keras Tapi gak dapat apa-apa Bapak ibu Saudaraku Berapa banyak saudara Juga melakukan hal yang sama Mungkin saat ini Engkau sedang bekerja keras Di dalam usahamu Di dalam pelayananmu Di dalam bisnismu Tapi saudara Tidak menangkap apa-apa Saudara Apakah kita mungkin seperti siwan Yang kita juga mengeluh sama Tuhan Tuhan Udah sepanjang malam Tuhan Tuhan Udah kerja keras Tuhan Terkadang kita seperti itu Kita mengeluh Kita komplain Karena sudah sepanjang malam Kita gak dapat apa-apa Tapi saya suka Bahwa Petrus Dia tidak cuma berhenti Pada kata-kata keluhan Tapi dia berkata Tetapi Karena engkau yang menyuruhnya Maka aku akan menebarkan jala juga Ini iman Saudara Apapun yang terjadi Kalau Tuhan suruh Lakukan saja Saudara Ikut Tuhan Ketika Tuhan berfirman Tuhan menyuruh kita Terkadang tidak perlu pengertian Kenapa? Karena iman Itu tidak butuh pengertian Tapi iman Itu butuh ketaatan Kita perlu taat sama Tuhan Untuk kita percaya Bahwa apapun yang Tuhan suruh Kalau kita lakukan Pasti ada hasil yang terbaik Sekalipun kita gak mengerti Karena memang dalam hidup Terbanyak kita itu tidak mengerti Pada maksud dan rencana Tuhan Dan yang terjadi adalah Ketika Simon, guru Ya sebenarnya Udah kerja keras Udah kerja keras Udah lempar jala Kami gak dapat apa-apa We cut out nothing Some people You do in your business And you cut out nothing Saudara gak dapat apa-apa But But Tapi Ini saya suka Tidak ada kata dalam bahasa Indonesia Yang paling dasyat maknanya Kecuali kata tetapi Itu berkali-kali saya katakan Karena kata tetapi itu Mampu membatalkan kalimat-kalimat Di belakangnya Simon mau ngomong gini Sebenarnya secara kenyataan Kami tidak dapat apa-apa Kami udah kerja keras Tetapi dia batalkan Semua keluhannya Dengan kata tetapi Karena engkau yang menyuruhnya Terkadang dalam hidup Apapun yang terjadi Kalau Tuhan suruh Taat saja Lakukan saja Kenapa? Karena Kalau Tuhan Yang melakukan Dan yang menyuruh Sekalipun kita tidak tahu Pasti hasilnya adalah Sebuah kelimpahan Dan yang terjadi adalah Pada ayat Yang ke-6 Dan setelah mereka melakukannya Wow Melakukan apa? Melakukan perintah Tuhan Melakukan apa? Melakukan ketaatan Makanya terkadang Kalau saudara mau lihat mujizat Lakukan ketaatan Sudah harus taat sama Tuhan Dan setelah mereka melakukannya Mereka melakukan taat sama Tuhan Makanya ini yang saya sebut tadi Ketaatan terkadang tidak butuh Pengertian Kenapa? Karena Tuhan bukan untuk dimengerti Tapi Tuhan untuk dipercaya Enggak ngerti Percaya saja Percaya saja Dan ketika setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar ikan Lihat Yang mereka tangkap Apakah ikan? Bukan cuma ikan Tapi yang mereka tangkap adalah Sejumlah besar ikan Bedakan antara ikan Dan sejumlah besar ikan Itu ada bedanya Ada bedanya Hasil dari sebuah ketaatan Bukan cuma berkat Tapi berkat yang besar Dari sebuah ketaatan mereka lakukan Mereka menangkap Sejumlah besar ikan Wow Besar ikan Sejumlah besar ikan Jadi banyak Gak cuma sekedar ikan yang kecil Ya bisa sih nangkap Tapi ikan kecil Sehingga jalan mereka mulai koyak Mulai koyak itu jalan mereka Ketika jalan mereka mulai koyak Ayat ke-7 Lalu mereka memberi isyarat Kepada teman-temannya Di perahu yang lain Supaya mereka datang Membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama Mengisi Kedua perahu itu Dengan ikan Hingga Hampir Tenggelam Kalau mau ngomongin Berkat yang berkelimpahan Ternyata tidak cuma Satu perahu Tapi perahu yang lain Juga terisi Ini prinsip dalam berkat Berkat yang kita terima Bukan cuma buat diri kita Tapi berkat yang kita terima Juga buat orang lain Karena pesan saya sederhana Hari ini lewat Ketaatan seorang Bernama Simon Yang akhirnya Tuhan ubah Namanya jadi Petrus Ketaatan ketika tidak mengerti Tapi dia mempercayai Tuhan Dan yang terjadi adalah Berkat Tuhan yang terbaik Itu yang Simon dapatkan Nah saudara Dalam hidup Kita harus percaya Bahwa apapun yang terjadi Selalu ada berkat terbaik Ketika kita setia Dan taat sama Tuhan Terkadang kita tidak mengerti Dalam bisnis Mungkin kita seperti Simon Petrus Dalam bisnis mungkin Kita sedang hancur Terpuruk dalam keluarga Kita mungkin hancur Dan terpuruk Tapi ingat Ketaatan terhadap firman Tuhan Pasti mendatangkan berkat Yang tidak akan pernah berkesudahan Dan ikan yang mereka tangkap Bukan sekedar ikan Tapi sejumlah besar ikan Ketaatan Selalu mendatangkan Mujizat Tuhan Mari izinkan saya berdoa Buat Anda semua Hari ini Bapak terima kasih Buat kasihmu Berkati siapapun yang saat ini Tuhan mendengar pesan ini Agar mereka semakin setia Dengan Tuhan Sama seperti Simon Petrus Sekalipun tidak mengerti Tapi ketika Yesus Yang mengatakan Maka Kami taat juga Yang pertama saudara Taat sama Tuhan Sekalipun tidak mengerti Karena hasil dari sebuah ketaatan Pasti berkat yang terbaik Tuhan Bawa untuk setiap jemaatmu Untuk mereka setia sama Tuhan Untuk bisa mampu melihat mujizat Tuhan Di balik sebuah ketaatan Terima kasih Buat mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Buat mereka yang terpuruk Tuhan angkat kembali Dan ingatkan mereka Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Sampai bertemu di pesan Tuhan berikutnya Untuk kita belajar firman bersama-sama God bless you Tuhan Yesus Memberkati